halo assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube saya nah di ini dia penampakan dapur ya dapur yang bener bener sangat sederhana yang apa adanya ini suasana di sore hari ya pas persiapan mau masak kayak gitu ya udah prepare udah bahan bahannya udah saya potong potong nah saya mau liatin dulu suasana dapur saya yang bener bener sederhana banget bener-bener apa adanya tapi disinilah saya jadinya bikin masakan yang lumayan enak buat keluarga ya terus disinilah saya jadinya tambah rajin jadi tambah rajin masak-masak tambah rajin jadi nyuci piring bersih-bersih kayak gitulah oke pokoknya ikutin terus ya video saya sampai selesai terima kasih nah ini dia persiapan saya mau masak saya lagi nuangin minyak gitu ya saya mau goreng apa namanya goreng kayak apa ayam tapi ayamnya itu nanti mau saya bumbuin gitu ya saya mau masak ayam bumbu kemangi lagi soalnya ada stok kemangi sayang juga kan kalau misalnya gak dimasak jadinya yaudahlah buat campuran ayam aja kayak gitu ya nah ini dia ayamnya saya goreng dulu sampai mateng sih jadi nanti pas udah dibumbuin itu jadi udah mateng ya kalau bisa sih jangan setengah mateng lah kayak gitu jadi bener-bener biar mateng banget kayak gitu ya nah ini dia saya posisinya berubah ya tadinya yang disebelah sana disebelah kanan kalau dari saya sih disebelah kanan terus saya pindah ke sebelah sini ya biar biar gak bosan aja kayak gitu jadinya saya juga yang bikinnya juga biar biar gak bosan juga jujur bosan juga sih apa posisinya disitu aja kayak gitu ya nah saya kemarin itu sempet mikir gimana ya caranya biar gak bosan soalnya vlog saya ini apa namanya temanya itu tentang masakan terus terus vlognya ini tentang di dapur terus gitu gimana caranya biar gak bosan tapi tetep gitu tetep posisinya tetep di dapur yaudahlah saya posisinya tripodnya itu disebelah sini ya di kiri berarti kalau dari saya sih di kiri ya nah ini si si apa namanya tripodnya itu saya ganjil pakai ember-ember gitu baskom jadinya mudah-mudahan gak jatuh gak jatuh sih kayak gitu ya pokoknya ini yang apa namanya ikutin terus ya saya masak-masak hari ini nah ini dia ayamnya udah mateng ya jadinya ayamnya ini kalau saya pribadi sih kalau mau dibumbuin kayak gitu dipotong kecil-kecil biar gampang aja masaknya terus makannya juga biar gampang ngebumbuinnya juga gampang ya kalau udah kecil-kecil kayak gini nah ini waktu kemarin saya beli apa ayam pas belanja mingguan kan setengah setengah itu harganya 20 ribu lumayan banyak sih mungkin si ayamnya besar kali ya jadi saya bagi dua ya menu hari ini jadinya saya bikin buat bumbu apa dibikin bumbu kemangi sama dibuat campuran sayur sop gitu ya jadi yang panci sebelah sana itu saya bikin sayur sop pakai ayam ayamnya sedikit sih buat campuran aja terus saya pakaiin baso itu lagi ngerebus ayam sama basonya gitu ya jadinya saya masak sekaligus dua tungku kayak gini jadi biar cepet selesai lah kayak gitu ya nah ini dia saya lagi mau masukin mau tumis bumbu kayak bumbu gitu oh ini ternyata kebanyakan ya minyaknya lagi mau tumis bumbu gitu buat buat nanti sayur sop sama eh buat nanti sayur sop jadi saya pakainya itu bumbu bumbu dasar putih sama apa bawang bombay gitu ya irisan bawang bombay biasanya sih kalau buat sop gitu wangi banget kalau buat apa namanya kalau dikasih bawang bombay kayak gitu saya suka sih nah ini dia saya lagi tumis-tumis bawang bombay jadi apa nanti kalau misalnya udah agak mateng si sayur sopnya si ayarnya udah mateng baru nanti saya tuangin ke baru nanti bumbunya ini saya masukin ke sana ya ke dalam pancinya itu nah ini dia pokoknya ya beginilah kurang lebih apa penapakan dapur saya kalau lagi pas masak emang berantakan tapi kadang kita bingung ya gini kita yang berantakin kita juga yang beresin gitu yang bersihin emang kayak gitu sih ya tapi seneng gitu kita ngeberantakinnya seneng tapi ngeberesinnya juga seneng nah nah jujur kalau misalnya dulu dulu banget gitu gak dulu banget sih pokoknya sebelum kenal perdekoran sebelum kenal peryoutuban saya emang orangnya gak males banget masak bisa dibilang gak pernah masak kayak gitu pas setelah kenal dunia peryoutuban dunia instagram dunia sosmed kayak gitu jadi suka masak gitu apalagi sekarang kan suka bikin-bikin vlog jadi semangat gitu jadi kayak wajib gitu wajib harus bersih kayak gitu ya mungkin di rumah sana teman-teman semua bunda-bunda semua ada yang sama mungkin ya kayak saya gitu jadi semenjak tau youtube jadi tambah rajin kayak gitu ya nah ini lanjut lagi ya nah ini dia saya lagi mau masukin bumbu dasar merah ngabisin aja nih stoknya emang awet banget kayaknya baru habis ya ini bisa satu minggu lebih baru habis terus tadi juga udah ditambahin bumbu dasar putih jadi saya campurin aja semuanya biar wangi biar sedap nah ini dia tinggal cemplung-cemplung bumbunya buat kemangi itu ayam kemangi ini cuma apa saya masukin jahe ya itu jahe lengkuas terus bawang merah bawang putihnya saya gak pake soalnya stoknya habis terus nanti mau tambahin cabai cabai merah sama cabai cabai setan gitu ya cabai yang pedis banget saya tambahin aja terus saya masukin apa namanya daun bawang bombay daun salam pokoknya bumbunya itu sih dipakein cabai apa bumbu dasar merah aja kayak gitu jadi ini bener-bener super pedis ya emang ayam kalau gak dibikin pedis tuh kayaknya kurang enak kalau saya pribadi sih lebih suka kayak gini gitu ayam tuh kalau misalnya dikecapin tuh kurang suka ya soalnya saya kan orangnya gak suka yang kecap-kecap kayak gitu terus nanti si ayamnya kalau misalnya tumisannya udah wangi udah harum udah mateng nanti tinggal masukin ayam nah yang terakhir itu baru daun kemangi gitu ya pokoknya sih masaknya simple sebenarnya kalau kita udah tau oh iya satu lagi saya mau kasih tau sebenarnya ini kalau ayam kemangi ini enaknya itu pake apa irisan daun jeruk sama serai nah saya gak pake soalnya kan ini apa gak beli ya gak ada jadi yaudahlah pake yang ada aja pokoknya serai sama daun jeruknya saya skip ya tapi yang saya udah cobain pas masak ini jadi aromanya itu kurang gitu biasanya kalau pake serai sama daun jeruk itu wangi banget tapi gak apa-apa lah nanti juga bakalan tambah wangi pas setelah ditambahin si daun kemanginya kayak gitu ya nah ini tadi saya udah masukin garam penjedap sama lada nah ini dia nah baru masukin ladanya ya pokoknya kayak gitu sih bumbunya simple gak ribet-ribet terus emang saya juga suka kayak gini jadinya saya masak terus ini udah keberapa kalinya saya masak kayak gini ya pokoknya nanti tonton terus ya video saya kalau misalnya ada yang pengen tau caranya cuma dicembung-cembung aja kayak gitu oke pokoknya tonton terus selamat menikmati 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 nah ini lagi saya tambahin tomat soalnya saya punya beberapa tomat jadi sayang juga kalau gak dipakein jadi yaudahlah dimasukin aja sekalian kayak gitu ya biar sedep nah udah gitu aduk-aduk nah setelah ini ini ya udah saya kasih air jadinya biar meresap terus ditutup pokoknya nunggu mateng nunggu empuk nunggu meresap gitu ya baru diangkat ya tadi juga kan udah dibumbuin jadi nanti tinggal diangkat aja kalau udah pas setelah mateng kayak gitu nah di panci yang sebelah sana itu masih ngerebus ayam biar mateng sama apa nama bakso gitu saya punya berapa ya lima kalau gak salah bakso jadi yaudahlah masukin aja saya lebih lebih suka yang simple sih bakso nya nah ini dia saya mau masukin wortelnya juga biar mateng sekalian kayak gitu ya jadi nanti apa namanya si kacang eh si kacang apa namanya buncisnya nanti aja pas terakhir sama si daun bawangnya ya oh iya tadi bumbunya juga udah saya masukin apa namanya tumisan bawang bombay sama bumbu dasar putih ya jadinya pas setelah saya rebus kayak gini wangi ya udah kecium gitu wanginya oh iya ini saya baru masukin maaf ternyata saya baru masukin nah ini dia bawang bombay maaf ya bun kalau misalnya edit edit video emang kayak gini kadang gak sesuai kenyataannya kayak gini tapi gak apa-apalah mohon dimalumin ya oke pokoknya ikutin terus ya saya masak-masak hari ini nah ini dia ayamnya bumbunya udah mulai mateng udah kuahnya udah berkurang terus tadi saya tambahin juga tepung maizena biar agak kental ya kuahnya biar gak terlalu cair nah lalu yang terakhir itu masukin apa daun kemanginya biar biar apa gak terlalu apa namanya layu banget gitu jadi yang terakhir aja deh kayak gitu ya ini rasanya sih enak wangi gitu terus bumbunya juga udah meresap yang jelas ini udah pasti bakalan pedes banget ya soalnya saya pakein cabenya yang banyak gitu nah terus yang sebelah sana juga saya masih nunggu biar mateng biar semuanya si ayam wortel sama basonya biar bener-bener mateng saya masih ngerebusin sopnya nah ini dia lagi saya aduk-aduk sebenernya sih masak kayak gini apa ya simple ya jadi malah lebih cepet gitu soalnya dua tungku langsung kayak gitu ya saya hari ini masaknya cuma dua menu aja jadi perayaman judulnya perayaman kalau kemarin percekeran tapi sekarang perayaman jadinya satu menu ayam dibikin dua soalnya kalau misalnya cuma satu takutnya gak habis ya satu kalau ayamnya dibikin satu porsi gitu semuanya takut gak mateng gitu nah ini dia bumbu ayam kemanginya mateng jadi menu yang pertama udah mateng ya udah siap ya oke nah ini dia setelah saya goreng-goreng bawan saya cepetin aja biar cepet ya ini saya goreng bawan itu yang sisa kemarin saya bikin bawan gitu jadi saya kalau misalnya bikin bawan gitu adonan bawan kan emang agak banyak tapi buat dua kali masak kayak gitu kalau misalnya buat sekali masak sih takutnya kebanyakan jadi buat dua kali aja nah ini dia bawan sayurnya bawannya eh bawannya udah jadi nah setelah ini si apa namanya si sayur sopnya juga tinggal masukin daun bawang sama buncisnya ya eh pokoknya kayak gini aja dia keseharian sore saya ya kalau misalnya emang gak jauh-jauh dari masak sih masak lagi masak lagi kayak gitu ya mau gimana lagi soalnya kita kan punya stok apa sayuran di kulkas otomatis udah pasti harus dimasak ya harus harus di apa namanya di konsumsi gitu nah ini dia si sayur sopnya udah udah mateng udah bumbunya udah meresap udah saya tambahin garam lada sedikit sama penyedap rasa gitu terus wanginya juga udah wangi banget soalnya tadi kan si ayamnya saya potong-potong kecil-kecil juga ya jadi si kaldunya itu bener-bener keluar ini bisa dilihat atasnya kayak gini terus saya masukin buncis sama daun bawangnya terakhir biar bener-bener apa ya namanya ya biar masih crunchy gitu masih hijau-hijau gitu soalnya saya kurang suka banget kalau misalnya si sayurannya itu dimasukin pas awal-awal atau pertengahan gitu saya sukanya pas terakhir aja kayak gini terus saya langsung matiin kompornya jadi buncis sama daun bawangnya itu matengnya pas keadaan kompor udah mati gitu jadi tetep tetep mateng tapi tetep enak kayak gitu ya oke pokoknya sekian dulu video saya kali ini maaf banget saya di video kali ini saya bener-bener banyak banyak bicaranya banyak ngomongnya maaf banget ya pokoknya jangan lupa subscribe yang belum subscribe yang udah subscribe makasih banyak oke saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati